Halo guys, balik lagi bersama gue Boyz Gaming dan pastinya di video kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam tentang Genshin Impact Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara mendapatkan bintang 5 artifact di Genshin Impact Dan semoga ini akan menolong kalian dan membantu kalian dalam menjalankan misi dan ya menyelesaikan semua domain di Genshin Impact ya guys Semoga bermanfaat, oke? Langsung aja ke topiknya, topik gue bakal ngebahas tentang artifact bintang 5 ini Kalian tuh bakal mendapatkan Royal Flora di artifact yang pertama Kenapa gue bilang yang pertama? Karena ini caranya bisa dilakukan oleh level apapun Tapi agak ribet ya Kalian harus mengumpulkan 131 geoculus untuk meningkatkan atau mengupgrade si patung The Seven ini sampai level 10 guys Nah ketika level 10 nih, kalian tuh harus ngumpulin yang ini, kristal yang dibawah ini Ketika level 10 kalian akan muncul secret mission gitu, membawa kalian ke suatu tempat, ke temple Dan kalian harus memasukkan 9 batu ke tiang dan akan membuka pintu dari temple tersebut Nah di temple tersebut kalian akan maun monster Dan final monsternya atau final bossnya kalian akan mendapatkan artifact bintang 5 sebagai upanya Sama 200 ribu gold setelah menyelesaikan misi tersebut Nah untuk artifact yang kedua Kalian tuh gak begitu susah Caranya kalian tuh harus menyelesaikan misi yang ada di buku ini Kemajuan investigasi Misi perjalanan sampai chapter 8 Nah di salah satu missionnya kalian akan mendapatkan artifact level atau bintang 5 Ketika kalian menyelesaikan atau mengenhance 8 artifact bintang 4 sampai level 16 Ya jadi kalian tuh harus rajin-rajin farming artifact Kalian bisa cari artifact tuh di domain ya guys Contoh ya, gue kasih salah satu contohnya Yang gue sering farming disini guys Kenapa? Karena disini gue recommended banget ada satu set Yang bagus banget bisa meningkatin kalian 18% damage atau attack ketika mengumpulkan 2 artifact ini Dan 4 artifactnya meningkatkan 30% damage Bagus banget buat DPS apapun Baik itu panas sampai claymore Oke Setelah mendapatkan artifact yang kedua Yang ketiganya kalian bisa lihat di Ini lagi Di chapter 8 lagi Kalian bisa lihat kalian akan mendapatkan Graduators Nostalgia Nah ini kalian bisa dapatkan ketika menyelesaikan semua misi di chapter ini ya Di chapter 8 ini Tapi yang agak susah di Essence 1 senjata sampai level 5 atau tab 5 Dan karakter Kenapa? Karena kalian ketika mau nge-essence karakter atau senjata sampai level 5 Kalian tuh bukan membutuhkan material saja Tapi kalian harus level 40 Adventure yang kalian tuh harus level 40 Supaya bisa nyentuh ke essence-nya kelima atau level 80 Dan itu bakal makan waktu banget Jadi kita ya harus menunggulah untuk mendapatkan artifact Gladiators Nostalgia yang tadi gue kasih lihat Nah gue pengen kasih lihat kalian Ini agak banyak ya kalian bisa mendapatkan artifact bintang 5 Ini tapi caranya ya juga gak begitu Gampang Agak susah juga Nah kalian bisa mendapatkan artifact bintang 5 selanjutnya Ada di spiral Ini spiral abyss Kalian bisa farming Ini sekitar Apa? Sekitar di Paling ujung ya Paling ujung kanan Kalian bisa lihat Nah lokasinya disini Nama tempat itu di Marcus Rift Oke Jadi Kenapa gue bisa bilang Kalian bisa mendapatkan artifact bintang 5 yang banyak disini Karena setiap hadiahnya Untuk level lantai 6 Ruangan 3 kalian akan mendapatkan 1 Dan lantai 7 ruangan 3 akan mendapatkan 1 lagi Dan yang terakhir 8 Lantai yang terakhir itu Satu lagi dapat artifact Total 3 artifact Di Abyss ini Dan Yang Dari yang tadi gue kasih Dari awal sampai sekarang Kalian bisa mendapatkan 6 bintang artifact 6 bintang lagi 6 artifact bintang 5 Untuk Meningkatkan Serangan Atau meningkatkan Karakter kalian Supaya makin bagus Oke Jadi Untuk saat ini Yang bisa gue kasih tau Itu aja Dan pastinya Masih banyak lagi Untuk mendapatkan artifact gratis Bintang 5 Mungkin Pastinya ya gue jamin Setelah chapter 8 ini Setelah chapter yang Gue bakal selesai ini Kalian pasti dapat Artifact bintang 5 gratis lagi 1 Karena gak mungkin Kita dikasih Gladiator set Cuma 2 set doang disini Gak mungkin Pasti dia bakal kasih 4 atau 5 Dan Ya ditunggu lagi ya Pastinya video gue selanjutnya Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Dan share video ini Semoga bermanfaat ya guys Thank you banget Bisa kasih juga feedback ke gue Tentang Bagaimana Mengenai video gue Kurangnya dimana Dan Apa yang harus gue perbaiki lagi Supaya kalian lebih nyaman nontonnya Thank you banget See you guys on the next content Gue Timmy Signing out Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax